Hai warga Bucin, nikmati promo 2-2 Hockey Sale, Fiskon 22% untuk All Items. Hanya sampai 4 Februari aja loh, jadi yuk check out sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans, haizoflovers dan para emak-emak milenial dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam lindungan Allah SWT. Berjumpa lagi ya bersama Mimin disini, yang akan menyajikan berita terbaru terupdate seputar Rangga Ansop dan Heiko van der Vecken. Dan biasakan juga untuk menonton video sampai selesai ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Terima kasih. Dan pastinya juga disini Mimin akan membahas dan mengulas berita dan fakta-fakta menarik. Dan pastinya juga seputar Yesa Asmara dan karirnya Heiko van der Vecken dan Rangga Azop. Yang pastinya akan sangat sayang sekali untuk sahabat haizoflovers lewakang. Nah oke guys, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita pada pembahasannya. Nah sahabat haizoflovers dimanapun kalian berada. Seperti yang kita ketahui ya guys, kalau si bebang tampan Rangga Azop dan Heiko van der Vecken saat ini masih membuat kita semua penasaran. Karena hubungan cinta mereka ya guys, kita kisah asmara mereka yang membuat kita semua semakin bertanya-tanya. Dan pastinya juga apakah mereka benar-benar tahun ini akan melaksanakan pernikahan ataupun lamaran? Atau mereka hanya seperti akan seperti tahun-tahun sebelumnya ya? Kisah cerita cinta mereka gitu-gitu aja. Tidak ada perkembangannya ya. Karena kita tahu juga ya guys, Heiko van der Vecken dan Rangga Azop ini setiap harinya selalu saja memperlihatkan keromantisan dan kemesraan mereka. Akan tetapi mereka ini tak kunjung juga memberikan klarifikasi hubungan mereka. Nah apakah tahun 2022 ini mereka akan begitu lagi ya? Atau ada perubahan ya guys? Semoga aja ya yang terbaik buat si Bawang Tampan Rangga Azop dan si Neng Cantik Heiko van der Vecken. Dan semoga tahun ini mereka memberikan kejutan ya. Kejutan yang sangat membahagiakan untuk kita semua. Khususnya fans setianya Heiko van der Vecken. Nah disini mimin juga ada berita nih dan kabar. Yang bisa dibilang ini juga bisa bikin kita masih bertanya-tanya lagi nih. Yang katanya si Bawang Tampan Rangga Azop ini sudah mulai mendatangi dan mengenalkan si Neng Cantik Heiko van der Vecken kepada seluruh keluarga besarnya. Yang pastinya sebagian besar ada di Palembang ya guys. Keluarga besar dari Bawang Tampan Rangga Azop. Dan banyak juga pastinya ya keluarga Bang Azop yang berada di luar Palembang juga. Nah katanya si Bawang Tampan Rangga Azop ini sudah mulai mengenalkan si Neng Cantik Heiko van der Vecken kepada keluarga besarnya nih. Nah ini menjadi pertanyaan banget ya guys. Dan membuat kita juga bahagia. Apakah ini tanda-tanda kalau Heiko van der Vecken dan Rangga Azop akan sedikit selangkah membuat kita bahagia. Dan selangkah membuat hubungan mereka menjadi lebih serius lagi. Ataupun ini masih bertanya-tanya nih. Apakah Bawang Tampan Rangga Azop mengenalkan si Neng Cantik sebagai pacarnya ke keluarga besarnya ataupun hanya sebagai teman saja. Nah itu menjadi pertanyaan banget nih. Dari Nimin ya khususnya. Kalau menurut kalian gimana nih guys maunya Abang Tampan Rangga Azop mengenalkan kepada keluarga besarnya. Si Neng Cantik sebagai apa nih. Apakah sebagai teman saja atau sebagai pacarnya dan calon istrinya ya. Dan pastinya kita mau yang terbaik ya guys untuk mereka berdua. Dan juga pastinya kalau seseorang sudah memperkenalkan kita kepada keluarga besarnya. Pastinya ada apa-apanya ya guys. Mungkin mereka akan segera meresmikan hubungannya. Ataupun mereka ingin memperkenalkan calon istrinya. Agar nanti kerabat dan saudaranya tidak kaget ya. Kalau misalnya nanti menikah ataupun Bawang Tampan Rangga Azop ini. Hanya segera mengenalkan saja ya. Tidak ada niatan untuk meresmikan hubungan mereka ini. Nah pastinya kita akan sangat menunggu kabar dari Bang Azop dan si Neng Cantik Haiko Van Der Veeken. Semoga Haiko dan Rangga Azop segera mengklarifikasi langsung ya. Dari mereka kalau mereka sudah saling memperkenalkan ke keluarganya mereka ini masing-masing. Sebagai calon istri dan calon suaminya. Amin. Nah guys bagaimana nih kelanjutan dari kisah Asmara dan kisah cintanya Haiko Van Der Veeken dan Rangga Azop ya. Kira-kira selanjutnya pastinya gimana ya. Kalau semua keluarga besar Bawang Tampan Rangga Azop maupun si Neng Cantik. Haiko Van Der Veeken sudah merestuinya. Pasti mereka tidak akan lama lagi ya akan melaksanakan pernikahan. Mungkin ya tapi kita gak tahu juga ya guys. Karena itu hanyalah rencana dari Haiko Van Der Veeken dan Rangga Azop sendiri. Kita tidak bisa memaksakannya ya. Dan kita hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk hubungannya Bawang Azop dan Neng Cantik Haiko Van Der Veeken. Dan semoga saja ya guys secepatnya kita ini segera melihat dan juga segera menikah. Segera melaksanakan pernikahan ya Haizop ini. Melaksanakan pernikahan yang sangat mewah ya. Karena impian kita sebagai para fansnya Haizop ya itu ingin melihat idola kesayangannya menikah. Dan hidup bahagia ya apalagi kurang apalagi coba. Restu dari kedua orang tua masing-masing sudah didapatkan ya oleh Haiko Van Der Veeken maupun oleh Rangga Azop. Jadi kalau menurut Mimin tinggal menunggu apa lagi nih Bang Azop. Ataupun mereka berdua ini masih menunggu tapi ini mungkin ya guys. Mereka ini masih menunggu kontrak yang sudah mereka sepakati sekarang ya mungkin saja. Karena kan mereka ini sekarang ini sedang gencar-gencarnya untuk mencari pekerjaan ya guys. Pastinya kalau ada yang menawarin mereka untuk bekerja fotoshoot ataupun sinetron pastinya mereka akan langsung mengambilnya ya. Mungkin Haiko Van Der Veeken dan Rangga Azop ini ingin menyelesaikan semua kontraknya dulu. Biar kalau pas menikah nanti tidak kepikiran ya jadi enak nih kalau ngambil cutinya untuk menikah dan juga enak kalau honeymoonnya ya. Nanti tidak kepikiran soal kerjaan terus karena kontrak yang sudah disepakati kontrak kerjaan mereka sudah beres. Jadi tinggal menikmati honeymoon bulan mandu ya guys ke tempat yang romantis. Dan mungkin itu ya salah satu alasan Haiko Van Der Veeken dan Rangga Azop sampai sekarang masih belum mengumumkan kapan mereka akan menikah. Oke terima kasih untuk semua yang sudah menonton video Mimin ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya agar kalian semua tidak tertinggal video terbaru dari channel Mimin ini. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol lonceng notifikasinya juga ya. Dan itulah tadi informasi yang bisa Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti Rangga Azop dan Haiko Van Der Veeken. Tuliskan komentar kalian sebanyak-banyaknya di kolom komentar jika kalian menyukai video Mimin ini. Terima kasih yang sudah menonton video sampai selesai. Mimin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video selanjutnya.